Aku harus mencari Nari-Rati, aku harus tahu bagaimana keadaannya sekarang, lagi pula aku sudah merasa baik kan? Burung 4 bimbing? Oh, Gusti Jagad Deo Batara, biar tak ada di sini, aku harus segera memberitahu Kakak Raspati Oh, tidak, dia mengejarku Ada apa? Kamu terlihat seperti gelisah sekali Pak Mini Kakak Raspati, kita harus pergi dari sini Kakak, biar tak sudah menuju ke sini, ayo Kakak, kita harus segera pergi Biar tak menuju ke Mari? Iya Kakak, karena itu kita harus segera pergi dari sini, jangan sampai Kakak bertakap lagi olehnya Rupanya dia benar-benar mencari Terima kasih telah menonton! 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 Kamu tidak lelah memancing kemarahanku! Jangan terlalu sombong biarku! Kekuatanmu akan membunuh dirimu sendiri! Terima kasih telah menonton! 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 Di sini telah menonton! TERima kasih telah menonton! Kakak? Istriku. Kamu masih hidup terakhir. Dipanggap. Bopo senang melihat kamu, Gera. Bopo senang. Nyatapun masih hidup, Gera. Krishna. Rekta! Biakah tidak bisa menghadapi benda mati? Dia hanya bisa menghisap tenaga langsung dari manusia. Jadi kita harus bekerjasama untuk menemukan ini. Aku tahu caranya. Bersuruk. Indonesia poker. Jangan lupa. Njepik. Pertanyaannya. Jurang itu sangat dalam dan curah Dalam keadaan dia terkena anak panah Tidak mungkin Biakta akan selamat Bagaimanapun, Biakta adalah puteraku Darah dagingku sendiri Kematiannya membuat aku sedih Meskipun di sisi lain, aku senang Karena salah satu penjahat yang telah meresahkan kita semua Telah mati Seperti yang kalian lihat saat ini Putra Kuruspapi sudah kembali dan bersama kita Dan Biakta berhasil kita singkirkan untuk selama-lamanya Mulai hari ini aku umumkan untuk mengangkat kembali putra Kuruspapi Menggantikan posisiku di kedepatan Kurawan ini Siapapun yang berani menentangnya, itu sama saja menentang Kurawan Hidup MIDESPATI HIDUP! HIDUP KURAWAN! Hidup nasib mati, hidup kurawan Hidup nasib mati, hidup kurawan Maksudnya, Romo tidak perlu merayakan kemenangan ini dengan begitu meriah Karena aku merasa tidak enak hati, Romo Romo melakukan ini bukan hanya untuk kamu Tapi juga untuk rakyat kita Mereka berhak tahu dan merasakan kegembiraan karena terbebas dari ancaman Biakta Aku juga ingin melihat mereka senang, Romo Sekiranya begitu, aku selalu berdoa agar Biakta tenang di alam bakar Karena bagaimanapun juga, Biakta adalah saudara kembangku Gayang Mari kita layakkan, sepati Aduh, aduh, aduh Ada apa lagi sih? Beneran-bener perut, Bium? Bium, Bium, dengar tidak suara gemelan itu Sepertinya ada yang tengah merayakan sesuatu Kita harus ke sana melihatnya, Bium Apa? Kita melihat perayaan? Tidak, 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 tidak Untuk apa Bium melihat acara seperti itu? Bium tidak mau, kurang kerjaan Aduh, berhenti Kamu nyapa-apaan sih? Kenapa sih? Kamu itu suka sekali menenang perut Bium Kamu tidak tahu kalau sakit Makanya, Bium jangan melihat permintaan aku Perasaanku tidak enak Kita harus ke sana untuk memasukannya Ayo, Bium Ayo kita lihat ke sana, ayo Tidak, Bium tidak mau Tidak, Bium tidak mau Eh, Bium tidak mau Ampun, ampun, ampun Iya, 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 iya Aduh Aduh Dasar Baizem tuh Bisanya mengejahi Bium saja Awas ya Nanti Bium kasih pelajaran kamu Jangan ribut, Bium Aduh, Biakta Kita harus buru-buru ke Alun-Alun Aku dengar Di sana ada perayaan yang sangat meriah Dan semua warga berkumpul untuk melihatnya Tentu saja, Meriah Perayaan ini diselenggarahkan Untuk menyambut kedatangan kanyang dikipati di Kurawan Dan kematian Biakta yang sama ini telah berbuat kejahatan Tidak benar hukum karma Wah, kejahat kekali jalannya Kurang aja Siapa yang berani membunuh Biakta Sudah bosan hidup dia Aku tidak terima, Bium Aku tidak terima Kalau Bopoku mati Berarti aku tidak akan mengakui sebagai anaknya Bium harus segera mencari orang yang sudah membunuh Bopoku Bium harus membalas Harus Sakit Berhenti menenang Bium Bium juga ingin membalas dendam Tapi kalau Bopomu saja bisa mati Berarti orang itu sangat hebat Berarti kamu Aku tidak perduri Kalau Bium tidak mau membalaskan dendam Bopo Aku akan terus pukuli perut Bium Baik Berhenti Aduh Iya, iya, iya Baik, baik Bium akan menurutkan semua perintahmu Bium Kriisna Kamu sudah sadarnya Sayang Kriisna Gusti jaga Teobatara Terima kasih telah menyembuhkan anak hamba Apanya yang sakit sayang Aku sekarang sudah sembuh Bium Aku seperti mendengar suara Bopo Apa Bopo sudah kembali Iya, nak Bopomu sudah kembali Tapi sekarang Dia harus menyelesaikan tugas penting Dia harus menyelamatkan Kadipaten Kurawan Kriisna Kriisna Sekarang Kenapa Ayang tidak mau bantu Bopo Kriisna Ayang disini untuk menemani kamu Ayang sangat mengkhawatirkan kondisi kamu Tapi aku sudah sembuh Ayang tidak perlu khawatir Ayang pulanglah Dan Ayang sekarang bantu Bopo Iya, kriisna Besok pagi Ayang akan pulang dan membantu Bopo kami Yang penting sekarang Kamu cepat sembuh ya Karena Bopo tidak ingin melihat kamu seperti kemarin lagi Iya, iya Bopo Ada berita baru Besok sekarat Ayo Bopo kita bahas dendam kita Bangun Bopo 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 Apa harusnya? Itu golongan kayu ya Bopo 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 mati Bopo jangan tinggalin aku Bopo ada nafasnya Bopo jangan tinggalin aku Ya sudah aku akan Mengambil kayu bakar untuk Pembakaran Bopo 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 pakai segala mati lagi Nanti aku juga bisa ngebiung siapa Bopo 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 sudah mati Ayo Bopo 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 maafin aku ya Aku sudah membuka kesalahan Bopo 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 diterima Sang yang lidi di surga Api Api Bopo 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 Nanti setan Bopo masih kenyataan lho Gak sana Gumpret Setan-setan-setan Memang Bopo ini sudah mati apa? Bihat, bawa Bopo dike tanah Kalau kamu tidak percaya Eh, cubit ditung Bopo, cubit Sakit Aduh, benar-benar sakit Emangnya Bopo cari ngapain sih? Eh, gak sana Gumpret Bopo itu sedang bertapa Jadi Bopo tidak merasakan apa-apa Tahu gak? Keren kan so, Bopo sudah mati Eh, badan Bopo Terasa mudah Kayak seperti dipukul-pukul Habis, Bopo dari aku pukul-pukul Gak bangun Eh, gak sana Gumpret Pantesan bumbu Bopo pada pegel-pegel Sebenarnya Bopo bertapa Ingin mendapatkan ilmu apa sih? Bopo mendapatkan ilmu baru Bopo bisa mengubah manusia Menjadi batu cincin Kalau kita memakai batu cincin itu Jadi kekuatannya kita bertambah Nah, Bopo aku punya idah Coba Krishna kita rubai Menjadi batu cincin Dia kan lagi sekarat Jadi dia tidak bisa menyerang kita Bopo setuju Ayo, ayo, ayo Ayo Tenang bisa melihatmu kembali Bibi pangka Aku sudah mendapatkan kabar Kalau kamu kembali dengan selamat Aku kemari sekarang Hanya ingin bertemu dengan ratim, Paman Ada apa? Dimana dia sekarang? Aku sendiri tidak tahu Dimana keberadaan arati Sudah lama aku tidak bertemu dengannya Apa maksud, Paman? Sudah berbulan-bulan arati meninggalkan Istana Manguntur Karena konon Ada kutukan yang menyertai kehidupannya Kutukan, Paman? Apapun yang terjadi pada putriku Kamu akan tetap menikah dengannya, kan? Bibi pangka Maafkan aku Aku tidak bisa melakukan semua ini Meskipun pernikahanku sudah ditetapkan Dan nantinya dia tak terbunyi Aku tetap tidak bisa melakukannya Aku tidak sanggup untuk perebut kebahagiaan hati Apa itu hasilnya kamu menentang perintahku? Terani kamu yang terjanji Bibi pangka Jangan pernah berpikir Kamu bisa bertindak seenaknya Ampun beribu, ampun kanjeng Bukan hamba ingin menentang titah dari kanjeng Tapi Hamba hanya ingin kanjeng memikirkan semua ini sekali lagi Apa kanjeng ingin mengukur sejarah Manguntur Atau mengorbankan kebahagiaan cucu kanjeng sendiri? Krishna Yang pergi dulu ya Yang janji Kalau masalah semua sudah selesai Yang akan tinggal bersama kalian Iya yang Bopo turun Bopo muliat Biu mau ke depan sebentar ya nak Ingin mengantarkan L Iya Biu Bopo burung Baiknya berhasil Iya kaca Iya Saat berhasil Iyi Tidak di hati lah Bopo Sampaikan salam tu Untuk katang di panggian pak Iya Bukankah 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 selamat menikmati 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 bium selamat menikmati baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati aku harus menikmati hormat menikmati 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati Sudahlah, jangan kembunan terus. Sudahlah. Aku tidak bisa hidup tanpa kemandahan, Bapak. Tidak bisa hidup tanpa kemandahan, Bapak. Tidak bisa hidup tanpa kemandahan. Jangan, Bapak. Jangan. Lepaskan aku, Bapak. Jangan, Lasmi. Lepaskan. Dengar, dengar, Azmi. Kalau kamu terus begini, kamu tidak akan bisa mendapatkan Kaman Danu. Apa yang dikatakan, Kajeng Tumbungung itu benar. Mohon Kajeng Putri tidak berbuat nekat. Ini tidak akan merubah pikiran Kaman Danu. Malah Kaman Danu akan membencikannya Putri. Jangan kuatir, Lasmi. Paman berjanji. Paman akan membantumu untuk membicarakannya dengan Kaman Danu. Sepertinya cinta Lasmi pada Kaman Danu benar-benar tulus. Dia bahkan rela mati hanya untuk mendapatkan cinta Kaman Danu. Kasihan dia. Kalau aku menjadikan Kaman Danu sebagai wadah anakku. Lalu Lasmi menikah dengan Kaman Danu. Itu sama saja artinya anakku menikahi bibinya sendiri. Wah, tidak. Itu tidak boleh terjadi. Aku harus cari orang lain untuk menghantikan Kaman Danu. Tapi siapa? Siapa orang yang pantas menjadi wadah anakku? Ampun beribu, ampun Kajeng. Ampun bergrasih. Mereka mengerjakan Kaman Danu saya ini. Sudah di�gankan Kaman dan J Yue. Kamu membantu menerima kod Low la Bradley 심ur untuk meminta. Bagaimana latihan? Kenapa semuanya berjalan dengan lancar? Seperti yang kamu lihat, latihanku berjalan dengan lancar. Hanya saja, ada satu hal yang mengganjah pikiranku. Apa itu? Tentang Nagasumma. Dan kenapa dia memilih untuk menjadi perampung. Aku sangat penasaran dengan semua itu, Renggala. Sebenarnya Nagasumma itu bukan nama asli. Itu hanya julukan. Supaya orang menjadi takut ketika mendengar. Aku sendiri tidak tahu nama asli. Yang aku tahu, dia itu anak angkat dari seseorang yang tinggal di perkampungan kecil dan jauh dari tempat ini. Dan yang aku dengar, sebenarnya dia punya saudara kembali. Tentang Nagasumma Tentang Nagasumma Adik kembar Pangeran Benta adalah Nagasumma. Tentang Nagasumma Tentang Nagasumma Tentang Nagasumma Tentang Nagasumma Tentang Nagasumma Lepaskan aku Lepaskan Lepaskan Jan Tuhan benar-benar mirip dengan jungjunan kami Tuhan berdua itu seperti pinang di belah dua Siapa kamu? Apa tujuan kamu datang ke sini? Sudah baik Tentang saudara kemaru Aku Sarawak Tuhan Aku seorang penggawa Banyu Biru Aku juga orang kepercayaan Raden Bentar Aku datang ke sini Untuk menyampaikan pesan terakhir Raden Bentar Untuk membalas sederhana kepada orang yang telah membunuhnya Jadi saudara kembarku Seorang pangeran Banyu Biru Ini kesempatan baik untukmu Mengubah takdirku Aku bisa dengan mudah Mendapatkan tahta dan kekuasaan Untuk menjadi pangeran Banyu Biru Dengar perintahku baik-baik Dan beritahu kepada yang lainnya Besok pagi Kita akan menyerang Banyu Biru Untuk mengokohkanku Sebagai pangeran Banyu Biru Persiapkan diri kalian Dan bersenjatainya Dengan senjata yang terbaik Aku tidak maaf Rencana ini gagal Kalau rencana ini gagal Nyawa kalian sebagai taruhan Kalian siap Hidup kata sempat 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 Apa lagi dam? Ma Jika kedatangan hamba mengganggukan jemputri Hamba datang ke sini Untuk memperingatkan kata jemputri Agar selalu waspada dan berhati-hati Dalam rangka apa Kamu memperhatikan aku Sudahlah Kamandari Kamu tidak usah berpura-pura Baik padaku Hamba bersungguh-sungguhkan jemputri Ternyata benar Pangeran Bentar memiliki Saudara kembar Hamba sungkawatir Jika dia datang ke Banyu Biru Dan sengaja membuat Keonara namun Dari mana kamu tahu Semua ini Sebaiknya kata jemputri memperketat penjagaan Dia bisa saja datang ke uang-uang Kamu tidak kenal siapa aku Aku tidak akan pernah takut untuk menghadapi apapun Dan siapapun Hancurkan seluruh desainya Jangan sampai elemen Cepat Tolong kami kanjeng Tolong minumilah kami Tiba-tiba saja Desa kami diserang oleh Segerombolan orang-orang jahat Mereka membunuh warga Dan membunuh lantakan desa kami Siapa mereka Kami tidak tahu kanjeng Tapi mereka wajahnya begitu mirip Dengan Pangeran Bentar Ternyata ucapan Arya Kamandani Semuanya benar Saudara kembar Pangeran Bentar Datang untuk menuntut balas Kalian urus mereka Dan beri mereka makan Serta panggil tabib Untuk mengobati yang luka-luka Baik Baik Ternyata kekhawatiranmu Benar Kamandani Saudara kembar dari Pangeran Bentar Sudah mulai menyerang Lalu aku sebagian Apa yang harus aku lakukan Hamba yang akan bertindakan Kalau begitu aku ikut Tidak kanjeng Sebaiknya Kanjeng tetap besi Tapi kamu tidak mungkin Menghadapinya seorang diri Kamandani Tidak usah khawatirkan sebut Hamba memiliki pasukan Pasukan Benar Mereka adalah orang-orang Yang mempunyai tujuan yang sama Yaitu menghancurkan naga semua Hamba mohon panggung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku tidak tahu Apakah keputusan kita ini betul atau salah Aku juga tidak yakin Apakah mengorban seseorang ini Demi Bajang Itu bukan pengorbanan Kamas Bajang itu sebagai calon raja Calon pewaris tahta Berapa banyak prajurit mengorbankan diri mereka untuk mengorbankan diri mereka Bajangnya demi bajak Kalmas Kita saat ini juga masih membutuhkan Kamandani sebagai kepala prajurit untuk menguntung Bagaimana kalau kakaknya saja Diupangga Kenapa dia diajar Karena dengan Arya diupangga menjadi raja Maka Kamandani pasti akan setia pada mauntur Orang itu pasti mencari Mandan Aku harus segera beritahu Gandani Dimana aku bisa bertemu denganmu Pasti tempat tinggalnya Tidak jauh dari desa ini Mandala Enggak lah Kenapa kamu begitu tergesa-gesa Aku melihat seseorang di perbatasan desa Sepertinya dia mau menemuinmu Siapa? Dia orang yang membantumu menghadapi anakku anak semua Itu pasti Kamandani Mandala Sebaiknya kau cepat temui dia Baik Apa yang sedang Tuhan tunggu? Syukurlah kamu sudah datang Ada hal yang ingin aku sampaikan Aku mendapatkan surah Yang mengatakan Dangan Sukmah adalah saudara kembetan dari Panyang Siapa panggilan Bintang? Bintang adalah orang yang pernah aku bunuh Itu sangat mengerikan Lalu apa yang bisa aku bantu? Aku membutuhkan pasukan Untuk melawan pasukan Tentangka Sukmah Baiklah Aku akan dibantu Tuhan Pertama-tama Yang harus kita bukan adalah bergeril yang menghancurkan gua-gua panggilan Sebagai sarang Dengan begitu Kita akan dengan gila mengalahkan mereka Baiklah Krisna kemana ya? Iya Mana Krisna lagi sakit lagi Paman, Paman Ada apa deh? Paman melihat Krisna tidak? Dari tadi Krisna mau hilang Oh dari tadi Paman tidak melihat Krisna tuh Terima kasih ya Paman Kalian tunggu disini ya Tidak apa terbaik Hai sapi-sapi Temanku Apa kalian melihat Krisna? Aku tidak melihat Aku juga Nanti Kalau kami melihat Kami akan beritahu Sapi-sapi itu juga tidak melihat Krisna Aku mau dengar suara suling Tepat Bium Mainkan antuku Mbak Iseng Tuh Bium mana punya suling Lagi pulang Bium tidak bisa main suling Aku tidak mau tahu Pokoknya Aku mau dengar suling Ia, iya, iya Berarti Berarti manendang Aku pernah melihat baju Mbak Iseng Lagi Lagi Tepat Bium Mainkan untukku Hah? Ini dia sulingnya Tepat Bium Tepat Bium Berarti itu untukku Ia, iya Jelat Baik-baik Tepat Bium Kalau tidak Aku sedang menang Bium Berarti Tepat Bium Tepat Bium Tepat Bium Tepat Bium Tepat Bium Bopo aku tidak mau tahu Cepat ambil Sincin itu dari Bium Aduh kan sah Kamu kan tahu Bagaimana Bium Bopo tidak berani Bopo takut Bopo tidak mau ambil Aku akan dilaporkan Ke Biji Andi ini Walaupun saya sudah Menjadi batu Eh Iya, iya, iya Bopo akan ambilin Tapi kita tunggu malam ya Biar Bium Tidur dulu ya Ya Kamu masih diam Sungguh aku tidak tahu Dimana dia Cambuk dia lagi Katakan dimana Naga Sukma berada Atau Akan aku kupas kulitmu Hidup hidup Aku hanya tahu Dia pergi membawa wanita Malam hari dan Tanpa pasukan Hukum gantung dia Ampun kan Aku cuma ikut-ikutan Di parku tambah di alih Orang seperti mu Tidak pantas untuk hidup Biummu sudah pingsan Cepat kamu otor jincin ya Tidak mau aku takut Tunggu saja Salah kumpet Kamu diam sini Ya Kata kamu mau diam sini Kenapa ikutin Bopo Jaga Jaga Sampai jumpa di belakang Sampai jumpa di belakang Ada masalah apa Kanjing datang ke rumah hamba Aku mau bicara masalah Dwi Pangga Dwi Pangga Apa yang sudah diperbuat Dwi Pangga Aku ingin menjadikan Dwi Pangga Sebagai anakku Dan mengangkatnya Sebagai temenggung Di Pangga Ampun kanjing Apa hamba tidak salah dengar Alasannya apa Kenapa kanjing Tiba-tiba memutuskan hal ini Aku tidak punya pewaris Sebenarnya Aku ingin mengangkat Kemandangmu sebagai temenggung Tapi aku tidak mau Membaliknya dengan masalah ini Karena aku tahu Dia adalah Tendekar sejati Tapi kanjing Apakah Dwi Pangga Sanggup menjadi seorang temenggung Apakah yang sudah memikirkan Masalah ini masak-masak Ini bukan masalah kecil kanjing Ya Aku sudah memikirkan Masak-masak Aku tahu Dwi Pangga adalah Kakak Kamanan Dan aku yakin Dia akan lebih setia Kepada Panggung Kalau Dwi Pangga Sebagai temenggungnya Hamba tidak bisa memutuskan Hal ini sendiri kan Hamba harus membicarakannya Dengan Dwi Pangga Tentu Aku beri kalian Kesempatan untuk memikirkannya Bajang 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 muncullah Bajang Ini Biyong Bajang dimana kamu Bajang Bajang Ternyata kamu disini Biyong Biyong akan menjadikan kamu Panggung Cuman Kamu tidak boleh berwujud seperti ini Kamu harus memasuki tubuh manusia Tidak Bopo Aku tidak bisa melakukan semua ini Bopo tidak akan memaksa kamu Melakukan hal yang tidak kamu sukai Tapi Coba kamu pikirkan ini masa-masa Iya Kang Mas Aku yakin Kang Mas akan jadi temenggung yang hebat Saat ini kancing kebohi narah Membutuhkan seorang penerbus Beliau sudah terlalu tua Untuk menduduki jabatannya Lagipula Cepat atau lambat Rati akan kembali Dan Kang Mas akan meningkat Jadi Mau tidak mau Kang Mas harus tetap menjadi temenggung dimangun Baik Aku akan guruti permintaan kalian Tapi dengan satu syarat Apa syaratnya Kang Mas Kamu menikah dengan Rati Dimas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!